Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2019 resmi diterima DPRD Provinsi DKI Jakarta. LKPJ tersebut diserahkan langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Ahmad Riza Patria kepada DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Di gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 12 Mei 2020. 3.6 Pada 19 Maret 2020, hal penyampaian laporan keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Tahun 2019 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Penyampaian ini merupakan amat dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelentaraan pemerintah daerah. Sesuai kebutuhan pasal 19, ayat 1, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tersebut bahwa Kepala Daerah menyampaikan NKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lama, 3 bulan setelah tahun andalan berakhir. Oleh karena itu, acara popoh rapat paripurna Dewan hari penyampaian pidaku gubernur provinsi DKI Jakarta terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ gubernur provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Jadi, sehingga saya menjelaskan realisasi ABBD tahun anggaran 2019 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan perbiayaan daerah yang data-datanya pada saat ini masih dalam proses audit BPK DKI. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp62,3 triliun, di mana realisasi belanja daerah sebesar Rp40,29 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp14,49 triliun. Selanjutnya, mengenai belanja daerah, dapat kalau saya jelaskan bahwa sampai dengan akhir tahun 2019 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp64,96 triliun atau sebesar Rp83,44 persen. Realisasi penyerapan anggaran ini meningkat sebesar Rp1,66 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp81,78 persen. Selanjutnya, untuk pembiayaan daerah, dapat saya jelaskan bahwa penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp11,76 triliun dari target sebesar Rp11,89 triliun. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp7,92 triliun atau Rp87,67 persen dari rencana sebesar Rp9,03 triliun. Pengeluaran pembiayaan ini salah satunya dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Jakarta Property Do, PT Masrafi Transit Jakarta, PDAM, dan Perumda Sarana Jaya. Umas Kertariat BPR DDKI melaporkan.